Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang isi SD pada laptop kita Untuk menggantikan tempat DVD room pada laptop kita Seperti yang kita ketahui bahwa untuk DVD room saat ini sangat jarang digunakan pada laptop kita Maka dari itu daripada mubasir kita akan mengganti tempat tersebut menjadi tempat untuk memasang SSD Oke tidak perlu berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya untuk memulai tutorialnya Sebagai informasi di sini saya akan memasang isi pada laptop saya dengan merek Acer Aspir dengan nomor seri V5431 untuk keamanan di sini untuk laptopnya sudah saya matikan terlebih dahulu Kemudian untuk SSD saya menggunakan Vigen dengan kapasitas 256GB Untuk harganya kisaran sekitar Rp 470.000 Ini dapat saya beli dari toko online Shopee Mungkin pada toko-toko yang lain juga harganya mungkin ada sedikit perbedaan Kenapa saya memilih SSD merek dari Vigen? Karena di samping harganya murah katanya chipsetnya menggunakan chipset dari Samsung Oke kita lanjut Sebelum kita memasang SSD pada laptop kita Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu HDDKD untuk tempat SSD kita pasang Namun di sini kalian jangan sampai salah karena untuk HDDKD ada 2 macam ukuran Jadi kalian harus menyesuaikan ketebalan HDDKD dengan ketebalan DVD room pada laptop kalian Sedangkan untuk ukuran ketebalan HDDKD ada 2 macam Yang pertama ada yang ukuran 9,5 cm dan ada yang dengan ukuran ketebalan 12,7 cm Jadi kalian sebelum order harus mengukur terlebih dahulu ketebalan dari DVD room pada laptop kalian Agar nantinya kita dapat memasang dengan baik Untuk HDDKD yang ini dengan ukuran 12,7 cm Namun ternyata setelah saya order HDD dengan ukuran tersebut Untuk ketebalannya terlalu tebal dan tidak bisa dipasang pada laptop Acer Aspire V5431 Dan akhirnya saya order lagi dengan ukuran 9,5 cm Oke kita lanjut Untuk memasang SSD pada tempat DVD room pertama-tama Di sini kita copot terlebih dahulu atau kita bongkar terlebih dahulu DVD room pada laptop kita Untuk melepas DVD room pada laptop kita Pertama-tama kita harus melepas terlebih dahulu baut pengait pada DVD room Untuk posisi bautnya biasanya berada di tengah Oke di sini saya lepas saja untuk baut pengaitnya Setelah baut pengait atau baut pengunci terlepas Di sini kita tinggal menarik DVD room tersebut dari laptop kita Di sini kita tarik saja Sudah terlepas Untuk memastikan di sini kita ukur ketebalan DVD room laptop tersebut Namun sebelumnya memang sudah saya ukur dengan ketebalan 9,5 cm Oke kita ambil saja untuk HDD-CDnya yang sesuai dengan ukuran DVD roomnya Di sini dapat kita lihat bahwa untuk HDD-CD dengan ukuran 9,5 cm Ketebalannya sama persis dengan DVD room pada laptop sini Sedangkan untuk HDD-CD dengan ukuran 12,7 cm Terlalu tebal dan tidak bisa masuk pada DVD room laptop dengan merek Acer Aspir V5431 Sedangkan untuk penutup DVD room nantinya kita lepas saja dan kita pasang pada HDD-CD Agar nanti ketika kita sudah memasang SSD pada laptop kita akan terlihat rapi seperti sebelumnya Nantinya di sini akan kita pasang penutup DVD room tersebut Karena HDD-CD tersebut sudah dirancang sesuai dengan DVD room pada laptop kita Jadi nanti pasti penutupnya akan bisa dipasang di sini Oke kita lanjut Sebelum kita memasang HDD-CD pada laptop kita Kita pasang terlebih dahulu SSD pada HDD-CDnya Sedangkan untuk cara memasangnya di sini kita tinggal masukkan saja SSD pada HDD-CDnya Namun tentunya kita harus perhatikan untuk lubangnya harus sesuai dengan posisi antara HDD-CD dengan SSDnya Karena jika terbalik tentunya tidak akan bisa masuk Oke di sini kita sesuaikan saja Jika sudah pasti di sini langsung kita masukkan pelan-pelan Di sini kita masukkan pelan-pelan Kita goyang sedikit agar bisa masuk Kita tekan dan kita goyang Setelah SSD berhasil kita tempatkan atau kita masukkan pada HDD-CDnya Kita tinggal memasangnya pada laptop kita Untuk cara pemasangannya sama seperti memasang DVD room yang tadi yang kita lepas Di sini kita masukkan Kemudian kita dorong ke dalam Untuk posisinya kita harus pastikan bahwa posisi HDD-CD sudah press dengan penutup Jadi nantinya ketika kita memasang penutup Nanti akan terlihat rapi Dan sudah dipastikan bahwa untuk konektornya sudah terpasang dengan baik Setelah kita memastikan bahwa untuk HDD-CDnya sudah terpasang dengan baik Di sini kita langsung cek saja Kita hidupkan laptopnya Dan kita cek SSD tersebut apakah terbaca pada laptop kita atau tidak Di sini kita langsung saja kita hidupkan laptopnya Namun sebelumnya sebagai informasi untuk SSD baru yang belum pernah dipasang pada laptop Biasanya tidak akan terbaca pada Windows Explorer pada laptop kita Karena untuk SSD tersebut belum dipartisi Jadi kalian jangan khawatir jika belum terbaca pada Windows Explorer Kita bisa mengeceknya pada Device Manager Oke biar jelas nanti saya akan perhatikan Di sini saya sambil menunggu laptopnya menyala dengan baik Karena untuk laptop ini sistemnya masih menggunakan HDD lama Yang tentunya untuk proses loadingnya sangat lemot Karena ini juga termasuk laptop super jadul Oke di sini laptopnya sudah menyala Kita langsung saja menuju Windows Explorer Namun sebelum membuka Windows Explorer Di sini saya akan hidupkan terlebih dahulu perekam layar Agar nantinya gambar yang saya gunakan untuk menerangkan akan terlihat jelas Oke di sini saya langsung aktifkan perekam layarnya Oke perekam layarnya sudah aktif Di sini saya akan langsung buka Windows Explorer Dan ternyata untuk SSD yang baru kita pasang Di sini belum terbaca pada Windows Explorer laptop kita Karena untuk SSD tersebut SSD asli yang baru dibeli dan belum dipartisi Untuk mengeceknya apakah terkonek atau tidak Kita bisa mengeceknya pada bagian atau pada menu Device Manager Untuk membuka Device Manager kita bisa langsung Melalui menu Control Panel atau menu Pencarian Jika kita akan membuka Device Manager melalui Control Panel Kita tinggal klik Start Kemudian di sini kita pilih Control Panel Dan kita cari menu Device Manager Namun jika ingin cepat kita bisa langsung menuju menu Pencarian Dan kita ketikkan Device Manager Di sini kita ketikkan Device Manager Jika sudah ketemu di sini kita langsung klik saja Setelah kita berada di halaman Device Manager Di sini kita klik icon panah pada bagian Disk Drivers Dan di sini dapat kita lihat bahwa untuk disknya sudah terdapat 2 disk Yang pertama V-Gain dengan koder tertentu dan yang kedua adalah hard disk yang terpasang sebelumnya Setelah kita mengetahui bahwa untuk SSD-nya sudah terkonek dengan laptop kita Untuk langkah berikutnya tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan laptop tersebut Jika SSD tersebut akan kita gunakan sebagai penyimpanan sistem pada laptop kita Dan tentunya kita harus menggunakan SSD tersebut untuk menginstall Windows pada laptop kita Sedangkan untuk menginstall Windows pada laptop kita menggunakan SSD Di sini ada 2 cara Untuk cara yang pertama kita bisa menyalin atau mengkopi file sistem disk pada HDD lama atau hard disk lama Kemudian untuk cara yang kedua kita langsung install menggunakan flash disk potable yang sebelumnya sudah kita siapkan Namun jika memang untuk SSD-nya hanya akan sebagai penyimpanan biasa Kita tinggal mempartisinya saja Karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk SSD baru jika belum dipartisi Maka tidak bisa terbaca oleh Windows Explorer Sedangkan untuk tutorial cara mempartisi SSD baru Saya akan upload tutorialnya pada video berikutnya Selain itu juga jika kalian ingin menginstall Windows pada SSD yang kalian pasang Nanti juga saya akan share atau saya akan bagikan tutorialnya pada video berikutnya Oke sekian tutorial diri saya Mohon maaf jika ada kekurangan Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!